Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam suasana mendengarkan sabda untuk menekuni panggilan Tuhan. Hari minggu ini minggu keempat masa pascah dan digunakan untuk hari minggu panggilan sedunia yang ke-52. Kita semua telah dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan bagi Allah, dan kita telah menerima panggilan itu dengan memberi diri untuk dibaptis. Maka kita sebagai orang Katolik harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita telah diselamatkan oleh Allah. Namun pada hari minggu panggilan ke-52 tahun ini, kita diajak untuk merenungkan panggilan khusus, yaitu untuk hidup sebagai orang Katolik yang menjawab panggilan khusus, menjadi biarawan-biarawati, menjadi klerus, dan juga untuk menjadi suster, bruder, atau prater. Oleh karena itu, tema yang diminta untuk tahun ini, pergilah jadikanlah saksi sukacita Injil. Oleh karena itu, saudara sekalian yang terkasih, dalam Injil yang kita dengar minggu pascah keempat ini, mengenai gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri untuk menggembalakan kita. Pada gilirannya, kalau kita merayakan pascah, kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gembala umat yang diserahkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, menyadari panggilan yang luhur itu, kita diajak untuk berdoa. Kita diajak untuk memikirkan, kita diajak untuk menyadari bahwa ladang Tuhan begitu luas, panenannya banyak. Maka kita berdoa kepada Tuhan untuk yang empunya panenan, supaya mengutus pekerja-pekerjanya. Tapi memang di dalam gereja ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan umum, kita juga bekerja untuk ladang Tuhan. Seperti saudara-saudara kita ini, meskipun mereka itu berkekurangan dalam hal fisik, namun juga memuji Tuhan dalam karya, dalam pelayanannya. Nah, oleh karena itu, sebetulnya dalam gereja kita itu sama-sama. Panggilan umum, memerlukan panggilan khusus. Maka, siapakah yang mau diutus untuk menjadi gembala-gembala, untuk melayani, untuk mengabdi Tuhan, secara khusus dalam gerejanya. Banyak panenan, sedikit pekerjanya. Nah, oleh karena itu, kita selalu berdoa, kita selalu berusaha, untuk anak-anak muda kita, supaya mereka pun juga menjawab panggilan-panggilan khusus itu, untuk menjadi, entah suster, entah bruder, entah prater, apalagi imam, yang sangat diperlukan, karena banyak umat yang mendambahkan pelayanan-pelayanan rohani, untuk keselamatan rohani. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semoga, dengan adanya Minggu Panggilan ke-52, kita diajak untuk berdoa terus-menerus, kita untuk diajak berusaha sekuat tenaga, supaya terpenuhilah panggilan-panggilan di dalam gereja kita, terutama panggilan khusus, untuk menjadi bruder, suster, frater. Mereka dipanggil untuk ladang Tuhan, untuk memanen panenan yang sangat berlimpah. Maka, kita diajak selalu berdoa, selalu merenung, selalu berusaha dalam karya, supaya bisa menjadi saksi, saksi, sukacita, kabar gembira, Injil, yang menjadi tema, aksi, atau tema panggilan, untuk seluruh dunia ke-52 ini. Semoga berkat Tuhan, menyertai kita, senantiasa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.